Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Yang lupa like, share, dan subscribe channel ini Wang Lin Setelah menyatu dengan satu tetes darah Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Kemudian tetes ketiga Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 duduk di atas altar saat bayangan kuno menghilang dan digantikan dengan bayangan setan kuno yang besar seluruh tubuhnya bersinar hijau dan matanya memiliki cahaya yang aneh itu melayang di belakang Wang Lin dan juga duduk pada saat ini cobaan pertama dan dua bencana dari setan kuno telah tiba mirip dengan bencana dewa kuno, itu adalah bencana tulang dan bencana daging kedua bencana ini meletus di dalam tubuh setan kuno Wang Lin saat mereka muncul energi setan di sekitar Wang Lin menjadi kacau ia tetap tidak bergerak dan alisnya terkunci matanya yang terpejam sepertinya menyembunyikan semua rasa sakit yang ia hadapi tulang dan daging tubuh setan kunonya sedang dihancurkan tapi rasa sakit ini jauh dari batas Wang Lin setelah lima hari berlalu Wang Lin tiba-tiba membuka matanya tidak ada bintang di antara alisnya atau di mata kanannya tapi delapan bintang setan kuno berputar dengan cepat di mata kirinya mengeluarkan energi setan yang mengerikan setelah ujian pertama ujian kedua mulai menyelimuti rasa dan jiwa ilahi Wang Lin energi setan di sekelilingnya menjadi ganas dan bayangan setan kuno di belakangnya menjadi terpelintir seolah-olah akan mengaum kesakitan lalu Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke mata kirinya dan wajahnya pun menjadi ganas ia menggunakan perhatian penuhnya untuk menekan cobaan kedua dan setelah sepuluh hari penindasan dua bencana dari cobaan kedua telah hancur setelah melalui dua cobaan dan empat bencana kekuatan setan kuno Wang Lin melonjak dan menyebar ke seluruh domain bintang setan yang kuat kini telah lahir ekspresi bengkok Wang Lin perlahan-lahan menjadi tenang tangannya membentuk segel dan kemudian ia meletakkan tangannya di atas lutut bintang setan kuno di mata kirinya berangsur-angsur memudar saat mereka benar-benar menghilang bintang iblis kuno di mata kanannya menyala energi setan di sekitar Wang Lin tersebar dan digantikan dengan energi iblis yang tak terbatas energi iblis yang mengerikan ini membentuk kabut hitam yang melepaskan jeritan jiwa-jiwa yang menyedihkan di bawah energi iblis yang mengerikan ini baju besi setan kuno di sekitar Wang Lin hancur dan baju besi aneh berwarna hitam seperti tinta muncul baju besi ini menciptakan kontras yang mengejutkan dengan rambut putih Wang Lin bola-bola jahat juga muncul di wajah Wang Lin saat energi iblis melonjak Wang Lin berubah dari seorang kultifator setan menjadi iblis kekuatan bencana iblis kuno mirip dengan bencana setan kuno tapi sedikit lebih kuat di antara tiga klan kuno dewa kuno adalah yang terkuat diikuti oleh iblis kuno dan setan kuno adalah yang terlemah setelah tujuh hari tubuh iblis kuno Wang Lin mengalami bencana pertama dan kedua rasa sakit karena daging dan tulangnya hancur masih belum seburuk bencana dewa kuno yang ia hadapi Wang Lin kemudian menggunakan tiga belas hari lagi untuk menekan cobaan kedua bagi iblis kuno setelah tubuh iblis kunonya berhasil melewati dua cobaan dan empat malapetaka tiga kekuatan klan kunonya mencapai keseimbangan tidak hanya ia seorang lewat kuno tapi Wang Lin juga iblis kuno bintang delapan dan setan kuno bintang delapan perasaan yang kuat muncul di benak Wang Lin Wang Lin tanpa ampun mengapalkan tinjunya ia tahu bahwa apa yang akan ia hadapi sekarang adalah bencana yang sebenarnya cobaan ketiga dari klan kuno ketiganya akan datang sekaligus ujian ketiga memiliki tiga bencana yang pertama adalah darah surgawi ras kuno bencana kedua adalah tiga gangguan dao kuno ada pun bencana ketiga itu adalah bencana terkuat yang dihadapi oleh orang-orang kuno itu disebut berkah dari leluhur kuno Wang Lin tidak tahu banyak tentang hal ini secara spesifik meskipun ia telah memperoleh warisan dari Yemo ingatannya terbatas Wang Lin hanya tahu bahwa ketika menghadapi dua bencana terakhir ia harus pergi ke kuil kuno di negeri di negara kuno benua astral abadi untuk mencobanya setiap kali seorang anggota negara kuno mencapai bencana terakhir sebuah acara besar akan diadakan di seluruh negeri akan ada upacara besar di sana orang kuno Yemo telah melalui bencana terakhir di kuil kuno ia kemudian memperoleh gelar dao kuno dan menjadi salah satu pembangkit tenaga listrik di negara kuno dikagumi oleh puluhan juta orang terhadap di sana bahkan para dewa pun sangat mementingkan bencana terakhir dari klan kuno saat Wang Lin duduk di atas altar tubuhnya diselimuti oleh aura kuno yang lebih kuat untuk menghadapi bencana pertama ujian ketiga begitu melewati bencana ini Wang Lin akan menjadi dewa kuno bintang delapan yang sebenarnya yang disebut bencana darah surgawi mengharuskan seseorang untuk memadatkan semua kekuatan dari tiga klan dalam tubuhnya menjadi satu tetes darah setetes darah ini adalah segalanya bagi orang yang mengalami bencana ini mereka akan menggunakan setetes darah ini untuk menerobos langit dan mempersembahkannya sebagai pengorbanan kepada ras kuno setelah seseorang mendapatkan pengakuan dari leluhur kuno maka dimanapun ia berada setetes darah akan dikirim kembali setetes darah ini akan menyatu dengan setetes darah yang dibentuk oleh esensi orang yang mengalami bencana setelah mereka menyatu tubuh yang akan diterbentuk kembali akan memiliki keturunan garis keturunan kuno yang sebenarnya garis keturunan ini adalah eksistensi yang setara dengan garis keturunan surgawi kesulitan dari bencana ini bukanlah rasa sakit dari memadatkan setetes darah itu tapi mendapatkan pengakuan dari leluhur kuno itu bukanlah sesuatu yang bisa didapatkan oleh sembarangan orang bahkan jika seseorang memperoleh pengakuan dari leluhur kuno jumlah darah yang diperoleh sebagai embalannya juga akan berbeda tergantung pada tingkat pengakuannya jika biasa saja maka hanya satu tetes tapi jika pengakuannya tinggi maka bisa jadi dua tetes dao yemo kuno memperoleh tiga tetes darah ketika ia mengalami bencana selama berabad-abad orang yang memperoleh paling banyak sebelum yemo telah memperoleh delapan tetes orang ini adalah salah satu dari sembilan matahari di benua astral abadi Grand Emperian negara kuno Suanluo ia juga yang bertarung melawan Grand Emperian dao yi untuk mendapatkan pecahan itu di luar sekte tujuh dao pada saat ini Wang Lin duduk di atas altar setelah merenung untuk waktu yang lama ia mejamkan matanya dan aura kuno di sekelilingnya memadat di dalam tubuhnya ia memulai langkah pertama dari bencana ini memurnikan setetes darah itu lalu sebuah bayangan samar tumpang tindih dengan tubuhnya dan Wang Lin yang lain perlahan-lahan keluar ini adalah avatarnya avatar kultifatornya setelah avatarnya pergi tubuh Wang Lin yang asli sekarang menjadi tubuh kuno yang murni dengan tubuh setan kuno ekstrak jiwa setan dan bentuk setetes darah ekstrak Wang Lin mengangkat tangan kanannya untuk menekan tubuhnya dan mengeluarkan raungan tubuhnya bergetar mata kirinya segera meleleh dan rasa sakit yang hebat menyelimutinya bahkan Wang Lin mengatukan giginya karena kesakitan Wang Lin merasa seperti ada bagian dari tubuhnya yang ditarik keluar dan setetes darah keluar dari mata kirinya setetes darah ini seukuran paku mengambang di hadapan Wang Lin di dalam tetesan darah itu duduk sekor setan kecil yang terlihat seperti Wang Lin dengan tubuh iblis kuno ku ekstrak jiwa iblis dan bentuk setetes darah ekstrak suara Wang Lin tenang membentuk kontras yang mencolok dengan ekspresi yang menyakitkan saat ia berbicara tangan kanannya membentuk segel dan menekan tubuhnya lagi suara letupan keluar dari mata kanannya sebelum mata itu runtuh kemudian tubuh Wang Lin dengan cepat layu sampai menjadi seperti kerangka setelah mata kanannya runtuh setetes darah hitam yang dipenuhi dengan energi iblis yang mengerikan terbang keluar dan melayang di samping darah setan kuno ada iblis kuno kecil Wang Lin yang duduk di dalam setetes darah yang lain dengan tubuh dewa kuno ku lelehkan semuanya dan bentuk setetes darah dewa kuno penglihatan Wang Lin kabur dan ia tidak bisa melihat dengan jelas tubuhnya meleleh dengan cepat bagian pertama yang meleleh adalah kaki dan kan lengannya kemudian seluruh tubuhnya dikelilingi oleh kabut darah kemudian seluruh tubuhnya menghilang dan menjadi bagian dari kabut darah kabut itu bergerak dan mengambun dengan cepat setelah sekitar 7 menit kabut itu membentuk setetes darah dewa kuno pada saat ini di atas altar ini dari pandangan avatar Wang Lin tubuh aslinya telah menghilang tanpa jejak hanya 3 tetes darah yang tersisa 3 tetes darah melayang di sana dan di dalam masing-masing tetes darah itu duduk seorang Wang Lin kecil pada saat ini ketiga sosok itu membuka mata mereka dan 3 tetes darah dengan cepat menyatu setelah beberapa saat ini 3 tetes darah itu menyatu menjadi 1 tetes saat ketiga tetes darah itu menyatu satu aura kuno pun menyebar darinya setetes darah ini mengandung perjalanan waktu dan kehendak klan kuno yang menentang surga darah itu pun melesat ke langit dan terbang kekejauhan tidak ada kultifator di seluruh dunia gua yang akan menyadari aura ini karena aura ini adalah milik klan kuno aura ini muncul untuk memanggil klan kuno saat aura menyebar siapapun yang memiliki garis keturunan kuno di dunia gua akan merasakannya di alam dalam iblis kuno di laut awan yang belum mati setelah semua pertempuran itu membuka matanya karena terkejut ia menatap kekejauhan saat merasakan aura ini dan ia samar-samar merasa seperti menyembah aura itu di dalam celah tak terlihat di sekitar planet Dong Lin yang runtuh duduklah seorang wanita yang juga seorang dewa kuno pada saat itu matanya terbuka dan dipenuhi dengan kengerian ia terkejut sejenak sebelum tubuhnya bergetar tak terkendali darah surgawi ras kuno di alam luar di makam kuno Tosen masih belum pergi ia telah memutuskan untuk tinggal di dalam untuk menyelesaikan warisannya ia masih duduk disana dengan mata terpejang Wang Lin telah memberinya warisan ingatan yang selalu diinginkan Tosen setelah bertahun-tahun menyatu dengannya mungkin ia masih Tosen atau mungkin ia telah menjadi Tusi yang terbangun tapi pada saat ini ia tiba-tiba membuka matanya dan pupil matanya menyusut di benua astral abadi timur dan selatan adalah milik dari para dewa surgawi sedangkan barat dan utara adalah milik para dewa kuno atau yang kuno karena benua astral abadi begitu besar mereka jarang sekali meninggalkan negara mereka sendiri pada saat ini di bagian utara benua astral abadi ada sebuah kota raksasa yang mengambang ukuran kota ini sama besarnya dengan dunia gua ruang di bawah kota ini benar-benar gelap tempat yang tidak akan pernah melihat sinar matahari ini adalah penjara negara kuno untuk para tahanan surgawi dengan kota yang bertindak sebagai alat penindasan para kultifator garis keturunan surgawi dipenjara di sini di pusat kota ini berdiri sebuah patung besar patung ini adalah patung seorang pria parubaya ekspresinya sangat agung saat ia melihat ke bumi di bawahnya ia mengeluarkan tatapan yang membuatnya tampak seperti memandang rendah segala sesuatu tangannya terentang seolah-olah ia mengendalikan seluruh benua astral abadi telapak tangannya yang besar terasa seperti memiliki kekuatan untuk menghancurkan seluruh benua seorang pemuda berdiri di tangan kiri patung ini pemuda ini memiliki rambut hitam dan mengenakan jubah hitam rambut hitamnya berkibar tertiup angin saat ia memandang patung di hadapannya dengan rasa hormat di matanya sebuah cahaya redup muncul di antara alis patung ini beberapa hari yang lalu cahaya ini berwarna merah dan nyaris terlihat seperti darah yang mengental pemandangan yang mengejutkan inilah yang menyebabkan pemuda itu berdiri di sini menatapnya di belakangnya melayang ratusan ribu hingga jutaan sosok meskipun ada banyak orang tidak ada suara berisik pandangan semua orang tertuju pada pemuda berbaju hitam dan juga patung tersebut setelah sekian lama pemuda berambut hitam itu tampak bergumam pada dirinya apakah waktunya telah tiba tepat pada saat ini sembilan raksasa setinggi sekitar 100 ribu kaki berjalan dari keampaan di kejauhan di belakang mereka ada seorang pria yang mengenakan jubah kerajaan yang terlihat hampir persis seperti patung itu saat ia berjalan ia meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya di belakangnya mengikuti sembilan raksasa setinggi 100 ribu kaki kemunculannya membuat satu juta kultifator di negara kuno itu membungkuk salam kaisar kuno hanya pemuda berambut hitam yang tidak membungkuk dan masih dengan tenang memandangi patung itu pria berjubah kerajaan sepertinya tidak keberatan sama sekali ia pun berjalan melewati satu juta orang yang membungkuk kepadanya dan tiba di samping pemuda berbaju berambut hitam ia tersenyum sambil mengganggu tangannya dan berbicara dengan penuh hormat tanpa kehilangan martabatnya Yesu menyapa Grand Emperor yang suan luo pemuda berambut hitam itu adalah salah satu dari sembilan matahari Grand Emperor yang suan luo lalu suan luo pelan berkata waktunya hampir tiba kamu agak terlambat aku harap Grand Emperor bisa memaafkanku Kaisar Ji dan Si sangat prihatin dengan apa yang terjadi disini dan aku telah berbicara dengan mereka melalui indra ilahiku Yesu mengungkapkan senyum asam dan mengganggu lalu suan luo pun dengan santai mendengus dingin tiga kaisar Ji Dao dan Si kamu adalah kaisar dari kerajaan Dao dan ada kalanya kamu tidak perlu repot-repot memberikan perhatian kepada yang lain masalah ini adalah peristiwa besar bagi kerajaan Daoku jadi tentu saja mereka harus khawatir seperti yang paman katakan ucap Yesu mengubah cara ia berbicara kepada grand imperian suan luo setelah mendengar Yesu memanggilnya paman ekspresi suan luo pun sedikit melunak paman masalah ini sangat aneh aku ingin tahu apa kemungkinannya Yesu menatap patung leluhurnya yang tampak seperti dirinya lalu grand imperian suan luo merenung lama sebelum berbicara puarisi mu adalah sebuah kecelakaan aku tidak tahu apa yang terjadi aku hanya merasakannya melalui garis keturunan mengenai apakah ia bisa mendapatkan pengakuan dari leluhur kuno aku tidak terlalu yakin dia adalah puarisi mu bagaimana ini mungkin ucap Yesu sambil gemetar rupanya ini adalah pertama kalinya Yesu mendengar hal ini tujuh hari yang lalu patung kuno klan kunoku mengeluarkan cahaya darah surgawi hal ini normal tapi cahaya darah surgawi ini telah berkumpul selama tujuh hari dan masih belum terbentuk hal semacam ini sangat langka bahkan bagiku cahaya darah hanya berkumpul selama sembilan hari aku dengan hati-hati mencari semua orang dengan garis keturunan kuno dan menemukan bahwa tidak ada yang memulai bencana darah surgawi ras kuno kemudian aku melakukan ramalan untuk menemukan akarnya itu adalah pewaris dari Yemu jika ia berhasil dan jika ia bisa datang ke benua astral abadi aku akan mempertimbangkan untuk mengambilnya sebagai muridku satu-satunya muridku untuk bisa mencapai titik seperti itu di dalam dunia gua dan kemudian bisa keluar berarti ia akan menjadi seseorang yang sangat kuat di masa depan seseorang yang kuat untuk ras kunoku setelah aku berenkarnasi ia bisa membantu menjaga ras kuno aku harap ia bisa berhasil Grand Imperium Swan lalu berkata perlahan sambil menata patung itu waktu perlahan berlalu 8 hari 9 hari hingga 13 hari telah terlewati masih dalam keningan total semua anggota klan kuno di sekitarnya melihat cahaya darah di sekitar patung itu lebih kuat selama hari-hari ini semakin banyak harapan yang muncul di mata mereka dan pada senja hari ke-13 sebuah perubahan terjadi cahaya darah di antara alis patung tampak mencapai batas dan menutupi sebagian besar langit sekelilingnya diselimuti oleh cahaya darah dan beberapa tarikan nafas kemudian setetes darah perlahan-lahan terbentuk di antara alis patung setelah sekian lama setetes darah kedua masih belum muncul hanya setetes kaisar dao yesu menunjukkan rasa jijik yang tak terdeteksi di matanya tidak hanya dia tapi semua anggota klan kuno di sekitar dipenuhi dengan kekecewaan mereka telah menunggu selama 13 hari untuk menyaksikan kajaiban dan mereka tidak berharap hanya akan melihat satu tetes darah namun demikian tepat pada saat itu seruan nyaring terdengar dari orang-orang tetesan darah kedua keluar dari antara kedua alis patung dan setelahnya tetesan darah ketiga serta keempat keluar namun empat tetes darah tidak cukup untuk mengejutkan kaisar dao yesu selain yemo sebagian besar dengan garis keturunan kerajaan bisa mendapatkan setidaknya dua tetes darah surgawi ras kuno terlebih lagi kaisar dao yesu telah memperoleh enam tetes darah dari sana ia adalah orang terkuat diantara klan dao selain swanluo oleh karena itu yesu menjadi raja dari klan dao statusnya sangat tinggi dan yesu dihormati oleh banyak orang meski begitu ia tidak diambil sebagai murid oleh swanluo yesu tetap tenang tapi mencibir dalam hatinya hanya empat tetes darah bagaimana ia bisa memiliki kekuatan untuk melindungi klan dao ku masalah hari ini dibuat menjadi masalah yang lebih besar dari yang sebenarnya jika paman ingin menerima seorang murid klan dao ku miliki beberapa anggota yang memperoleh empat tetes bahkan jika ketika aku memperoleh enam tetes ia tidak mempertimbangkanku jika paman masih memutuskan untuk menerima puaris si emu ini maka aku akan menjadi orang pertama yang tidak setuju lalu kaisar dao yesu berbicara dengan lembut pada grand emperian swanluo di sampingnya paman empat tetes itu cukup banyak puaris yemo bisa dianggap jenius di klan dao kita ekspresi grand emperian swanluo tetap hambar seolah-olah ia tidak mendengar pria berjubah kerajaan ini sama sekali ia pun melihat alis patung itu dan menyaksikan cahaya merah menjadi lebih redup sampai hanya tersisa sedikit ia juga melihat empat tetes yang muncul memancarkan cahaya sebenarnya kristal cahaya itu menerobos keampaan dan menghilang kekejauhan setelah sekian lama grand emperian swanluo perlahan berkata mari mari kita tunggu sebentar lagi kaisar dao yesu pun menganggung setuju tapi di hatinya ia dipenuhi dengan penghinaan selain paman tidak ada orang lain di klan dao yang memiliki bakat yang lebih baik dariku yemu tidak cukup berbakat dan fuarisnya juga akan sama pada saat ini di dalam celah di laut awan avatar wanglin sedang duduk di tepi altar ia melihat setetes darah yang dibentuk oleh tubuh aslinya yang berada di tengah altar setetes darah ini diam-diam mengambang di sana tidak bergerak tapi pada saat ini sebuah lolongan mulai bergema di dalam ruangan yang aneh ini riak bergema entah dari mana dan aura kuno yang kuat perlahan-lahan menyebar aura ini jauh melampaui apapun di dunia gua dan bahkan grand emprian pun tidak dapat membandingkannya namun aura ini tidak menakutkan dan tidak menarik perhatian orang lain hanya wanglin yang bisa merasakannya riak bergema di atas altar dan sebuah pusaran raksasa muncul pusaran itu menyelimuti seluruh altar dan sebuah kekuatan yang kuat menyebar mendorong avatar wanglin dari altar kekuatan yang mendorong avatar wanglin ini menyebabkan pikirannya bergetar kekuatan ini lebih kuat dari kekuatan surga itu lebih kuat dari tekanan apapun yang pernah wanglin hadapi wanglin merasa seperti setetes darah yang dibentuk oleh tubuh aslinya terbakar dan itu melepaskan cahaya darah yang sepertinya berkomunikasi dengan pusaran saat cahaya darah keluar dari pusaran setetes darah terbang keluar dan melesat ke arah setetes darah yang dibentuk oleh tubuh asli wanglin segera kedua tetes darah itu menyatu menjadi satu saat itu juga avatar wanglin langsung terduduk lalu kesadarannya meninggalkan avatarnya dan benar-benar tenggelam di dalam setetes darah itu rasa sakit yang tak terkatakan bergemal di dalam kesadarannya meskipun wanglin tidak memiliki tubuh ia merasakan sakit karena tubuhnya terbakar setetes darah yang telah menyatu dengannya tampak mendidih tepat pada saat ini tetesan darah kedua terbang keluar dari pusaran dan menyatu dengan wanglin rasa sakit di dalam kesadaran wanglin pun meningkat beberapa kali lipat tapi ia tidak bisa mengeluarkan raungan ia hanya bisa bertahan tak lama kemudian tetesan darah ketiga terbang keluar dari pusaran dan menyatu dengan wanglin hal ini menyebabkan tetesan darah wanglin mengembang hingga selebar tiga kaki dan bayangan tubuhnya memadat tubuhnya ditutupi dengan run yang rumit yang terlihat sangat aneh matanya terpedam terpejam dan erangan kesakitan yang teredam keluar dari mulutnya tubuhnya berangsur-angsur mulai terbentuk lalu tetesan darah keempat keluar dari pusaran ketika darah itu keluar cahaya merah memenuhi ruang yang tak berujung ini seberkas cahaya merah melesat keluar dan mendarat tepat diantara alis wanglin dengan ini tubuh wanglin bergetar dan matanya tiba-tiba terbuka matanya merah dan tubuhnya bergetar sebuah kekuatan yang kuat melonjak di tubuhnya menyebabkan suara letupan bergema di dalam dirinya setelah menyatu dengan empat tetes darah ini sebuah garis keturunan lahir garis keturunan ini adalah garis keturunan kuno mulai sekarang wanglin adalah anggota nyata dari klan kuno dan warga negara kuno setelah tetesan darah keempat keluar pusaran di atas menunjukkan tanda-tanda menghilang dan setelah menghilang bencana akan berakhir meskipun wanglin telah melewatinya ia hanya bisa mendapatkan empat tetes hanya satu tetes lebih banyak daripada yemo empat tetes darah adalah batas kuya garis keturunan dalam tubuh wanglin berangsur-angsur memadat ia melihat pusaran yang akan menghilang di atasnya dan masih merasa tidak puas kemudian wanglin melompat ke udara dan menyerbu ke arah pusaran yang akan menghilang wanglin wanglin berbeda dari semua orang kuno di benua astral abadi ia telah bertahan hidup di dunia gua dan di dalam hatinya ia tidak pernah menghormati leluhur kuno wanglin tidak menghormati keberadaan yang begitu halus ia hanya percaya pada kekuatannya sendiri selama berabad-abad di antara tiga klan di negara kuno benua astral abadi tidak ada yang pernah mengambil langkah itu hal ini terkait dengan lingkungan tempat mereka dibesarkan mereka hidup di bawah perlindungan tiga grand emprian di bawah aturan tiga kaisar di bawah cahaya leluhur mereka mereka hampir sangat mengagumi leluhur kuno itu adalah surga bagi mereka tidak peduli seberapa sombongnya mereka mereka tidak akan berani menunjukkan sedikitpun rasa tidak hormat dan puas pada leluhur kuno ini adalah sesuatu yang ditanamkan dalam diri mereka sejak mereka dilahirkan semua orang yang tinggal di sekitar mereka juga sama bahkan Grand Emperor Yansuan Lu juga seperti ini sementara itu wangli bergerak seperti seberkas cahaya dan mendekati pusaran yang menghilang kamu mengenaliku tapi aku tidak mengenalimu jika kamu ingin aku mengenali garis keturunan ini berikan aku lebih banyak darah dan kekuatan begitu aku mengenali garis keturunan aku tidak akan pernah menghianatinya tapi mencoba membuatku menerimanya hanya dengan empat tetes ini terlalu murah wanglin meraung saat ia bergegas ke pusaran rawannya memasuki pusaran dan bergema di dalam itu membentuk serangkaian gema yang berputar di dalam pusaran itu ketika wanglin makan memasuki pusaran aura acuh tak acuh yang seperti intra ilahi menyebar dan menyelimuti dirinya ini mencegah wanglin untuk masuk dan membuatnya tetap berada di luar pusaran wanglin melayang di dalam aura dan dengan dingin menata pusaran itu matanya berbinar dan tangan kanannya menunjuk ke titik di antara alisnya setelah mengangkat tangannya ada cahaya putih susu di ujung jarinya ia pemelambaikan tangan kanannya dan kekosongan di sampingnya berubah menampakkan berbagai gambar ada seorang pemuda berjubah hitam dalam gambar ini dan ia hanya berada pada tahap pembentukan inti ia sedang berada di tanah dewa kuno di planet Suzaku gambar itu pun berubah lagi setelah pemuda berbau jubah hitam itu mengalami banyak hal ia akhirnya mendapatkan warisan ingatan dewa kuno Tusi kamu bisa melihatnya ini adalah saat pertama kali aku mendapatkan warisan dewa kuno Wang Lin berbicara perlahan lalu ia melambaikan tangan kanannya gambar-gambar itu pun berubah dan mengungkapkan bagaimana Wang Lin memperoleh warisan dewa kuno hal ini terus berlanjut hingga akhir ketika ia berada di makam kuno ini adalah kenangan Wang Lin dan ia yang membuatnya muncul karena anda memiliki roh maka renungkanlah beberapa tetes darah yang dibutuhkan agar aku bisa menerima garis keturunanmu atau hancurkan aku dan aku akan menyerahkan garis keturunan kuno ini dan menjadi seorang dewa surgawi kata-kata Wang Lin dingin dan setelah ia selesai berbicara aura di sekelilingnya tiba-tiba pergi itu mundur kembali ke pusaran kemudian pusaran yang akan menghilang pun bergemuruh sekali lagi dan mulai berputar itu perlahan-lahan berubah dan bahkan lebih banyak cahaya darah mulai menyebar di benua astral abadi di kota yang melayang di langit di klandau hampir satu juta klan kuno menunggu di sana pria berjubah kerajaan Yesu hampir kilangan kesabarannya tapi ia tidak berani berbicara kemudian secercah cahaya darah yang awalnya redup di antara alis patung tiba-tiba meletus dengan cahaya merah cahaya merah ini menyelimuti dunia dan menyebabkan sekelilingnya bermandikan warna berwarna merah perubahan mendadak ini menyebabkan kegemparan ini ini tidak mungkin selama berabad abad darah surgawi ras kuno semuanya terbentuk sekaligus perubahan seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya cahaya darah telah muncul kembali ekspresi kaisar dao Yesu berubah untuk pertama kalinya ia menatap cahaya diantara alis patung dan keterkejutan muncul di matanya hanya Grand Emperian Swan Luo yang tersenyum matanya memancarkan cahaya aneh saat ia menatap patung itu sementara hampir 1 juta anggota klan kuno terkejut cahaya darah berkumpul diantara alis patung dan setetes darah kelima terbang keluar tetesan kelima ini mengkonfirmasi spekulasi semua orang dan segera memicu gelombang yang lebih mengerikan 5 tetes jadi bagaimana jika ada 5 tetes aku memperoleh 6 tetes dan menjadi kaisar dari kelandau aku tidak akan percaya ia bisa namun sebelum Yesus selesai berbicara cahaya darah menjadi mengerikan lagi dan kali ini tetes darah ke-6 terbang keluar 6 tetes darah ini sama seperti kaisar ini adalah keberuntungan besar bagi kelandau kita bukan 6 tetes tapi 7 tetes ketika cahaya darah berkumpul kerumunan menjadi gempar wajah wajah dari kaisar dao Yesus pun berubah menjadi ungu dan tetes ke-7 terbang keluar yang lebih menakjubkan lagi adalah saat Grand Emperor Yansuanluo tertawa tetesan ke-8 muncul 8 tetes darah bahkan Grand Dao Emperor Yansuanluo hanya mendapatkan 8 tetes darah orang-orang di sekitarnya hampir kehilangan akal sehat mereka menata patung itu dengan kaget pria berjubah kerajaan Yesus tanpa sadar menjilat bibirnya dan ada kilatan dingin yang hampir tidak terdeteksi di matanya bagaimana puarisi Yimu bisa mendapatkan pengakuan seperti itu dari leluhur kuno dan diberi 8 tetes darah aku adalah keturunan asli dari leluhur kuno aku adalah garis keturunan kerajaan aku adalah orang jenius terhebat dari klan kuno selain paman kaisar dao Yesus menarik nafas dalam dalam dan menekan kecemburuan di dalam hatinya ia tidak bisa membiarkan grand emperor suan luo melihat ini lalu ekspresi suramnya disembunyikan melalui senyumah lantas kaisar dao Yesus menghadap pada grand emperian suan luo dan tersenyum selamat paman sepertinya anak ini akan menjadi satu-satunya muridmu mungkin suatu hari nanti ia bahkan bisa melampaui paman dan menjadi grand emperian baru untuk klan dao hati kaisar dao Yesus itu ternyata sangat jahat meskipun kata-kata ini terdengar bagus mereka dipenuhi dengan makna tersembunyi namun kata-katanya tidak memiliki rasa kepalsuan seolah-olah ia benar-benar berbicara karena kegembiraan yang ia rasakan sulit untuk melihat sesuatu yang berbeda dari mereka grand emperian suan luo tetap sama setelah mendengar ucapan dari Yesus hanya saja ia berbalik dan menata penuh arti pada kaisar dao Yesus dengan tatapan ini Yesus sedikit gemetar saat ia hendak berbicara ia mendengar kegemparan yang lain lalu Yesus kembali melihat kepatung itu dan jantungnya berdebar kencang wajahnya langsung menjadi pucat tetesan kesembilan perlahan-lahan terbentuk di bawah kegemparan yang menghancurkan langit ini tetesan darah kesembilan menyebabkan mata grand emperian suan luo bersinar terang kegembiraan di matanya bisa dilihat dengan jelas oleh semua orang namun ini bukanlah akhir dari segalanya setelah tetesan darah kesembilan cahaya darah berkumpul sekali lagi saat semua orang menahan nafas tetesan darah kesepuluh menunjukkan tanda-tanda kemunculannya tetesan darah kesepuluh sesuatu yang tidak pernah terjadi selama berabad-abad tetesan kesepuluh sepuluh tetes darah leluhur kuno ini tidak bisa dipercaya sepuluh tetes darah bukankah itu berarti orang ini adalah kaisar sejati dari klandau bahkan keluarga kerajaan tidak pernah mendapatkan sepuluh tetes darah siapa orang ini mungkinkah ia akan menjadi kaisar masa depan klandau kita kaisar kaisar dao yesu menjadi marah dan hampir kilangan kendali atas kejemburuan yang menggila di dalam hatinya ia menatap cahaya darah yang berkumpul diantara alis patung itu semua cahaya darah di area itu berkumpul dan membentuk setetes darah setetes darah ini tidak berwarna merah tapi berwarna ungu saat setetes darah ungu itu terbentuk ekspresi kaisar dao yesu berubah drastis dan tanpa sadar ia mundur beberapa langkah matanya menunjukkan lebih banyak keterkejutan gengerian dan ketidakpercayaan dari sebelumnya darah darah jiwa leluhur kuno ini ini adalah darah jiwa tidak mungkin tidak mungkin ekspresi keren emperian juga berubah untuk pertama kalinya suan luo menatap setetes darah ungu dan memperlihatkan keterkejutan di matanya untuk pertama kalinya ia bahkan tidak terkejut dengan tetesan ke sembilan tapi saat ini ia terkejut leluhur kuno kamu mengirimkan setetes darah jiwa mungkinkah ini berarti sesuatu darah jiwa ini selama berabad-abad hanya sembilan tetes darah jiwa yang muncul tiga tetes darah jiwa menciptakan salah satu klan kuno sembilan tetes darah jiwa menciptakan tiga klan kuno saat ini grand emprian swan luo pun menarik nafas dalam-dalam tangan kanannya menunjuk ke langit dan dunia berubah warna lalu sebuah matahari besar berwarna merah muncul menyelimuti area ini mencegah siapapun dari luar untuk melihat apa yang terjadi disini aku menyegel tempat ini dengan emprian matahariku anggota klan dauku jangan beritahu siapapun tentang masalah ini siapapun yang melanggar ini akan mati tidak peduli identitas mereka grand emprian swanluo berbicara perlahan ia pun berbalik dan menatap kaisar dao yesu dengan tatapan tajam apakah kamu mendengarnya yesu langsung menunduk dan dengan cepat menjawab iya namun kecemburuan di dalam hatinya hampir mencapai titik kehancuran lantas grand emprian swanluo mengangkat kepalanya dan melihat ke arah tanah yang ditempati oleh para makhluk surgawi lalu ia perlahan bergumang aku akan pergi ke negeri para dewa untuk membawa anak ini kembali ke sini terima kasih